ini dia cek ya jadi kurang lebih sekitar tidak sampai 12 jam ya kurang lebih 12 jam selamat datang kembali channel bisnis profit channel yang terlalu konsisten memberikan informasi dan solusi terkait kriptokensi baik yang gratis maupun investasi seperti kita lihat nih teman-teman saya akan melakukan withdraw pertama ya dari halif ya meaning dikarenakan saya sudah memperoleh 0,0 163 dash ya langsung saja kita akan melakukan live withdraw teman-teman kita akan menuju ke bilins disini kemudian klik withdraw dan pilih saja dash enter walet ya mereka meminta walet dan kita menuju ke indodax ya kita menuju ke indodax untuk melihat walet dash ini di C ya dash ini dash oke kita cek waletnya kemudian copy kemudian kita kembali ke akun dan holif.bis ya sini kita peace kemudian umurnya 0,0 164 ya ini withdraw umurnya sorry ini withdraw umurnya di atasnya 0,0 164 ya kemudian kita klik withdraw ya kita kurangi 163 withdraw ya di application for payment is created ya jadi kita skip terlebih dahulu dan kita tunggu apakah landing atau tidak teman-teman ya kita skip ya a few moments later baik teman-teman setelah menunggu kurang lebih 12 jam ya kita akan cek di history nih kemudian fan withdrawal saya melakukan withdraw ini jam servernya itu 1709 kalau waktu kita itu sekitar dini hari ya jam 12 lebih sedikit dini hari kosong-kosong lebih sedikit monnya 0,0 163 dash waletnya ini walet saya di indodax dan kita akan cek sudah landing tadi ya ini dia kita cek ya jadi kurang lebih sekitar tidak sampai 12 jam ya kurang lebih 12 jam ada fee nya ya jadi yang kita peroleh 0,0 156 48 ya yang kita withdraw itu 0,0 163 saya kira ini skem teman-teman untuk holif.bis ini ternyata masih legit terbukti ya teman-teman untuk holif.bis legit ya walaupun kita harus menunggu sekitar 12 jam pada withdraw pertama ini withdraw pertama withdraw pertama saya tapi untuk teman-teman apabila ingin cepat withdraw tentu saja teman-teman harus memiliki referral ya ini saya tidak melakukan deposit sama sekali kita bisa cek di story kemudian sebentar ya bukan history kita cek di nifan withdrawal minim power per case ini ya benar ya no available ya no data available in table plenis juga tidak ada jadi murni dari referral jadi kalau bermain solo agak sulit ya untuk mengumpulkan 0,0 16 dash ya jadi demikian konten kali ini untuk holif.bis sampai saat ini masih terbukti membayar pada withdraw pertama saya ke indodax tapi kedepannya apakah ini skem atau tidak tentu saja kita tidak mengetahui jadi saya sarankan jangan deposit teman-temannya karena banyak sekali mining-mining yang skem sangat cepat akhir-akhir ini ya ya demikian review kali ini terima kasih atas tensinya semoga teman-teman memperoleh profit dalam setiap investasi dan tradingnya tentunya Selamat sore dan salam profit